Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Perikop Injil hari ini dimulai dengan rasa heran dan kagum dari orang-orang akan segala karya Yesus. Namun tiba-tiba, Yesus menyampaikan kabar penderitaan yang akan dihadapinya. Ia katakan, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Yesus mengatakan ini untuk kedua kalinya. Murid-murid Yesus tidak mengerti, dan belum sanggup mengerti, dan tidak berani bertanya untuk mengerti. Mereka seperti orang yang dibawa sadar tahu bahwa sesuatu mengancam cita-citanya. Sehingga dibawa sadar memilih untuk tidak tahu. Soalnya, pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para muridnya. Mereka tidak mengerti, karena bagi mereka Yesus adalah Raja yang penuh kuasa, sebab Dia mampu melakukan banyak mujijat. Para murid berpikiran bahwa Yesus adalah calon Raja penguasa Israel, yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud. Jadi, menurut mereka, tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sepertinya, mereka asik dengan kebesaran Allah, tetapi tuli terhadap jalan rendah yang ditempuh Mesias. Dalam hidup ini, kita juga seringkali dihadapkan dengan situasi seperti para murid. Kita bisa berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi seringkali, kita tidak paham akan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Apa yang menjadi maksud Tuhan, seringkali kurang kita tangkap dan tanggapi dengan sungguh. di sini, kita juga bisa melihat bahwa untuk sampai pada sebuah pemahaman dan pengertian yang dalam, itu tidak serta-merta akan mudah terlaksana. Ini juga menandakan bahwa hidup itu merupakan sebuah misteri sulit untuk dimengerti dengan nalar kita. Misteri ini nyata hadir melalui dan dialami Yesus. Bapak memiliki rencana keselamatan yang tertuang semua dalam diri Kristus yang akhirnya mati di salib dan bangkit. Yesus merintis jalan yang harus kita tempuh. Ternyata untuk menjadi pengikut Yesus yang benar, kita bukan saja harus mengalami penderitaan umum yang terjadi di dunia ini. Tetapi kita juga harus memilih jalan seperti Yesus yang akan membawa kita ke dalam penderitaan di bawah tangan manusia. Pengharapan yang salah akan membutakan kita. Pengharapan sejati pegikut Yesus adalah kehidupan kekal di surga. Untuk itu, mari kita terus belajar memahami maksud Tuhan dengan mendengarkan firmannya. Firman inilah yang membentuk pengharapan. Sehingga kita tidak salah menilai tentang maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Mari kita pupuk iman dan pemahaman yang mendalam akan Yesus dalam hidup kita. Agar kita semakin mantap dan menerima segala yang ada dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh. Yesus yang merupakan anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia melalui penderitaan. Baru kemudian dia bangkit. Mari kita setiap mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Agar kita pun semakin dalam mengenalnya.